Halo guys, welcome to Refilms. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat produk advertising promo di Adobe After Effects. Yang contohnya itu seperti ini. Nah, untuk mengikuti tutorial ini, kalian perlu men-download beberapa file yang udah gue siapin di link yang di bagian deskripsi di bawah. Oke, tanpa bahasa-bahasa lagi, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe After Effects. Pertama kita bisa import terlebih dahulu file-file yang kita butuhkan, oke? Oke, jika sudah kita bisa klik di sini untuk buat komposisi baru, kita namakan menjadi maincom dengan ukuran 1920x1080. Kemudian kita bisa klik OK. Lalu kita bisa masukkan foto black tersebut ke bagian timeline dan atur scale-nya menjadi 65%. Kita lihat di sini terlalu terang ya, maka kita akan cari efek curve di bagian efek yang preset. Kemudian kita masukkan efek tersebut ke foto tadi. Lalu di bagian pengaturan curve-nya ini kita atur curve-nya turunin seperti ini, oke? Nah, maka akan gelap kayak gini, kita bisa lihat perbedaannya ya. Jika sudah, klik fotonya, klik kanan dan pilih pre-compose, lalu namakan menjadi background. Kemudian kita bisa pilih yang move all attributes, lalu klik OK. Selanjutnya kita balik lagi ke project, lalu kita buat komposisi baru, kita namakan menjadi running text. Kemudian ukurannya kita ubah menjadi 1920x50 pixel. Jika sudah kita bisa klik OK, nah maka akan sekecil ini ya. Selanjutnya kita bisa pilih text, disini gue menggunakan font Futura yang medium ukuran 45 dan untuk warna itu warna pink ya. Kamu bisa ikutin aja kode Hekse seperti ini, jika ingin sama. Kemudian disini gue bukan notepad karena gue disiapin text-nya kayak gini ya. Kita copy aja langsung, kemudian kita close notepad-nya, kita klik dan kita paste. Kemudian kita bisa atur anchor point-nya ke tengah dan align-nya juga kita ketengahin. Jika sudah selanjutnya bisa kita klik kanan dan pilih new, lalu pilih solid. Dan kita pilih warna hitam, lalu klik OK. Kemudian kita taruh di bawah. Lalu disini kita klik komposisi running text, kita pilih ke edit dan pilih duplicate. Kemudian kita double klik untuk buka running text duanya. Sekarang kita akan animasikan di running text yang pertama dulu. Kita klik di tulisannya, kita klik P untuk buka posisi, nyalakan keyframe-nya. Kemudian di detik ke 0, kita ubah keyframe-nya menjadi 3777 di bagian posisi. Kemudian kita pindah ke detik ke 10, lalu posisi kita ubah ke 1001. Jadi animasinya itu dari kanan ke kiri seperti ini, oke. Selanjutnya kita pindah ke running text 2, kita animasi itu kebalikan ya. Jadi kita klik P, buka posisi, nyalakan keyframe-nya. Di detik ke 0, kita ubah menjadi 1001. Dan di detik ke 10, kita ubah menjadi 3777. Maka animasinya akan dari kiri ke kanan seperti ini. Jika sudah kita bisa balik lagi ke main.com dan kita masukkan running text 2, senang running text pertama ke bagian timeline. Lalu aturan running text yang pertama, align-nya ke atas seperti ini. Kemudian running text yang kedua, kita atur align-nya ke bawah seperti ini. Jika sudah, disini ada foto sepatu, kita masukkan ke bagian timeline. Kemudian kalian bisa ke edit dan pilih duplikat. Kita duplikat sepatunya ya, oke. Kemudian yang bagian bawah, kita bisa ubah namanya menjadi fill. Dan untuk sementara waktu, kita bisa matikan terlebih dahulu. Kemudian untuk sepatu yang atas, kita scale-nya, kita atur menjadi 80% saja. Kemudian klik R untuk buka rotasi, kita ubah rotasinya menjadi minus 15%. Kemudian kita bisa klik P untuk buka position. Disini posisinya akan gue atur ke kiri seperti ini ya. Kalian bebas mau posisi dimana aja, oke. Gue akan pilih posisinya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa nyalakan yang bagian fill-nya. Karena disini fill, maka kita akan pergi ke efek yang preset dan cari efek yang namanya itu fill. Kemudian kita masukkan efek tersebut ke foto fill. Lalu kita ubah di bagian color-nya, kita ubah ke biru. Kalian bisa ikutin aja kode hack-nya seperti ini ya. Oke, jika sudah kita bisa klik OK. Kemudian di bagian fill ini kita bisa buka S, lock shift R, dan shift P untuk buka position ya. Position scale dan rotasi. Scale-nya kita ubah menjadi 85%. Kemudian rotasinya kita ubah ke minus 15% juga. Kemudian di bagian position kita akan ubah juga ke kiri seperti ini. Sekali lagi kalian bebas mau posisinya dimana aja, oke. Nah, jika sudah seperti ini. Selanjutnya kita bisa animasikan sepatu yang bagian atas, yang bagian fill ini kita hide terlebih dahulu. Lalu kita bisa pindah ke satu setengah detik, kemudian kalian nyalakan shift R untuk buka position dan rotasi, nyalakan keyframe-nya. Kemudian pindah ke setengah detik, dan untuk rotasinya kita ubah menjadi minus 30%. Kemudian untuk posisi kita ubah ke kiri seperti ini ya. Jadi nanti animasi sepatunya itu mulai dari kiri terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kalian bisa nyalakan blur-nya, dan nyalakan blur juga di komposisi. Selelkan keyframe-nya, F-R untuk Kizis, buka grab editor. Jika tidak seperti ini, kalian bisa klik kanan dan pilih edit speed grab. Kemudian kita atur curve-nya menjadi seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini. Selanjutnya, di sini akan gue tambahkan efek wiggle di bagian position. Sambil klik alt, kalian tekan keyframe di position. Kemudian akan muncul seperti ini, dan kalian ketikan wiggle dalam kurung 2,5, tutup kurung. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, kita bisa pindah ke 1,40. Kemudian kalian nyalakan yang bagian fill-nya. Kalian buka posisi dan rotasinya. Sama seperti tadi, kalian bisa nyalakan keyframe di bagian posisi dan rotasi. Lalu pindah ke 0,0,40. Dan rotasi sama kita ubah ke minus 30. Kemudian untuk bagian posisi kita ubah juga ke kiri seperti ini. Jadi nanti animasi sama seperti sepatu yang bagian atas tadi ya. Oke, jika dirasa sudah pas, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita nyalakan blur-nya juga, kita selek keyframe-nya F9 untuk SIS. Kemudian kita bisa buka grab editor lagi dan atur curve-nya menjadi seperti ini. Sama seperti sepatu yang atas, kita akan tambahkan efek wiggle juga. Sambil klik alt, kalian bisa tekan keyframe di bagian posisi. Maka akan muncul bar seperti ini. Dan atur wiggle-nya menjadi 3,5. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa ketikan text. Di sini gue pakai font yang namanya itu Gilroy. Kemudian kita pilih yang extra bold. Kemudian untuk warnanya sendiri, di sini akan gerubah ke warna hitam. Kemudian klik OK. Kemudian untuk ukuran akan gerubah menjadi 100 piksel saja. Kalau kita bisa ketikan text, di sini akan gue ketikan nama sepatunya itu naik airmax. Oke. Ketik seperti ini. Kemudian kita bisa klik naik airmax-nya. Lalu klik P untuk buka position. Kita atur posisi seperti ini ya. Kalian bebas mau naruh text-nya di mana saja. Dan di sini akan gue taruh di atas seperti ini. Oke. Jika sudah, anchor point-nya bisa ketengahin. Selanjutnya, jangan selek apapun. Kemudian kita pilih shape tool. Kita pilih yang rectangle tool dan atur warnanya menjadi warna putih. Lalu kalian bisa zoom seperti ini. Dan kalian bisa mulai bikin rectangle tool yang menutupi naik airmax-nya tersebut. Oke, bikin seperti ini. Oke, jika dirasa sudah pas, kita bisa anchor point-nya ketengahin. Kemudian di bagian shape layer-nya ini kita bisa turunin di bawah dari text-nya tersebut ya. Kemudian select shape layer dan juga text-nya. Kita pilih align dan kita center-in seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini. Jadi kayak gini ya. Nah, selanjutnya kalian bisa ketikkan text lagi. Bebas saja seberapa banyak. Jadi ini untuk mempersingkat waktu akan gue percepat saja videonya. Jadi disini akan gue ketikkan Nike Airmax 270 Riex. Dan juga akan gue ketikkan softest serta smoothest. Yaitu spesifikasi dari sepatunya. Jadi kalian bebas, sesuaikan saja sama foto kalian oke. Nah, jika sudah semua kayak gini, kita bisa tutup dulu segitiganya supaya tidak memakan lembar kerja yang banyak. Kemudian kalian bisa di bagian Nike Airmax-nya kita pertama kali. Kita pindah ke detik kedua di bagian shape layer 1. Kita bisa klik S untuk open scale. Kemudian kita unlink. Kita unlink. Lalu atur anchor point-nya ke kiri seperti ini. Lalu kalian selanjutnya bisa nyalakan keyframe di bagian scale-nya. Kemudian kita bisa pindah ke detik ketiga dan atur juga scalenya. Ops. Oh. Sorry, sorry, sorry. Oke, sorry. Ini ada yang salah. Oke, sorry, ini ada yang salah. Nah, di detik ketiga ini seharusnya jadi 100% ya. Oke, kita ubah menjadi 100%. Kemudian kita bisa pindah ke detik kedua lagi dan kita ubah di detik kedua menjadi 0%. Oke, kita lihat lagi sudah benar sekarang. Oke, sudah benar. Nah, selanjutnya kita bisa edit dan pilih duplika. Kita duplika shape layer tersebut. Kemudian kita taruh di atas teks Nike Airmax. Kemudian kita bisa atur track matte dari teks tersebut menjadi alpha matte. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa pindah ke 2 detik 10. Klik teksnya. Kemudian kalian bisa geser ke 2 detik 10. Seperti ini. Kita geser kayak gini. Jadi mulai dari situ ya si teksnya ini. Jika sudah, kita bisa pindah ke window dan pilih animation composer. Nanti untuk link downloadnya akan gue taruh di bagian deskripsi di bawah. Kemudian kita buka bagian text animate character. Position and Scale. Overshot. Nah, animasi kita pilih yang ini aja. Kemudian kita buka lagi segitiganya. Kita pilih yang dari top, dari atas. Oke. Kemudian kita bisa masukkan ke apply as in. Kita close juga sudah. Kita close juga segitiganya. Kemudian di sini kita geser. Di sini ada... Ada trinnya. Kita bisa lihat di situ ada trinnya. Kita atur dulu penggarisnya ini ke 3.10. Kemudian atur trinnya ke 3.10 juga. Jadi nanti durasinya itu dari 2.10 ke 3.10. Satu detik aja oke. Nah, nanti jadi kayak gini. Sama seperti tadi. Di sini akan gue percepat aja karena pada dasarnya sama aja teknik editingnya. Tinggal diulang-ulang aja. Jadi untuk persikat waktu akan gue cepetin aja. Kalian tinggal atur-atur aja posisi di mana. Mulai dari keyframe di mana. Detiknya berapa. Kayak gitu aja. Nah, ini kita bisa kita lihat ya. Oke, udah seperti ini. Kemudian kita bisa ketikkan teks yang terakhir lagi. Di sini akan gue ketikkan 80 dolar. Yaitu harga dari si sepatunya ini ya. 80 dolar. Formasi sama pakai Girolroy dan Extra Bold. Kemudian anchor pointnya ketengahin. Selanjutnya kita bisa atur posisi seperti ini. Dan sekarang kita bisa pilih yang ellipse tool. Kemudian kita ubah warnanya. Oke, di sini gue pakai warna pink kayak gini. Lalu kita buat ellipse tool yang menutupi dari tulisan 80 dolar tersebut. Nah, jika sudah kita bisa anchor point yang ketengahin juga. Kemudian kita atur shape layer itu di bawah dari si teksnya. Nah, lalu kita selek keduanya dan kita tengahin alignnya. Kita centerin oke. Selanjutnya kita bisa klik shape layer 9, pilih ke edit, dan pilih duplicate lagi. Kemudian kita tarik ke bawah shape layer 10. Kita klik shape layer 10-nya, lalu ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan animasikan shape layer-nya tersebut. Kita bisa pindah ke detik ke 5. Di detik ke 5, kita akan animasikan di shape layer 10-nya. Oke, jadi shape layer 9 untuk sementara waktu gue akan hide nanti. Di sini akan digunakan menjadi pink terlebih dahulu, supaya gampang ya. Dan shape layer 10 akan digunakan menjadi hitam. Untuk yang pink ini akan gue hide terlebih dahulu. Jadi kita akan fokus ke yang hitam aja. Di bagian yang hitam, kita klik as open scale, atur scalenya menjadi 0%. Nyalakan keyframe-nya ya. Kemudian kita bisa pindah ke detik ke 6, dan atur scalenya menjadi 100%. Lalu kalian bisa nyalakan blur-nya. Kemudian selek keyframe-nya F9 untuk easy ease. Kemudian buka graph editor, dan atur curve-nya menjadi seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa pindah ke 5.30, kemudian kita nyalakan lagi yang bagian pink-nya. Kita nyalakan juga blur-nya, klik as untuk open scale, atur juga scalenya menjadi 0%. Kemudian kita bisa pindah ke 6.30, dan atur scalenya menjadi 100%. Oke, seperti ini. Seleki frame-nya F9 untuk easy ease, buka graph editor, atur curve-nya menjadi seperti ini. Oke, jika sudah kita bisa klik yang pink, pilih ke edit, dan pilih duplicate. Kemudian kita taruh di paling atas. Lalu kita bisa ubah track matte dari 80$-nya menjadi alpha matte. Oke, jika sudah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah guys, tadi adalah bagaimana cara membuat produk advertising promo di Adobe After Effects. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan yang lainnya, atau ingin request sesuatu, kalian bisa komen di kolok komentar di bawah. Atau kalian bisa juga tanya-tanya gue di media sosial yang udah gue taruh, linknya di bagian deskripsi di bawah. Oke, sekalian tukar neng. Always be creative. Neng. Hess 수. Um... Um... ım... Um... Terima kasih.